Hai kembali lagi dengan aku sini Alvan di channel Alvan dan iya selamat datang di tupper tutorial server dan di video kali ini karena banyak dari kalian yang nanya Bang itu servernya bikin pakai apa Bang Bang gimana cara bikin servernya Bang nah di video kali ini aku akan menunjukkan kepada kalian semua gimana caranya membuat server ya seperti ya sangat SMP Oke gimana caranya langsung saja kita mulai Oke yang pertama itu kalian ke browser kalian terus kalian bikin valixnode.net seperti ini ya Bang nama nggak pakai atau no segebang Bang nama nggak pakai server pro Bang no 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 di video kali ini aku bakalan pakai valixnode karena ya aku pakai valixnode sekarang Oke terus pastikan kalian sudah join ke discordnya valixnode ya di sini kalau belum join kalian kesini join discordnya sekarang nanti kita dicek apakah sudah join ke server discordnya valixnode ya karena syaratnya itu ya itu join discordnya ya agree terus sing and wait discord cuy nah disini kita disuruh login nih aku klik login dulu ya Nah setelah udah login nih diselah blablabla blablabla authorized nah kita langsung dialihkan kesini cuy ke klien valixnode.net ke klien panelnya di sini ada CPU nya dapat satu terus RAM server kita 3GB kita 3GB terus disk in total 7,5 dan yang lain-lain cuy ya nih nah terus gimana cara buat servernya bang oke kita ke create server ini BEM dan udah kan masukin server name server RAM dan blablabla nah disini aku punya trik gimana caranya kalian kalian menambah RAM nya ini ya sampai aku rasa 40GB an ya 5 caranya oke kita ke discordnya valixnode dulu nah setelah tadi aku udah di discord nih sekarang aku nih kita ke yang discordnya valixnode terus kalian scroll ke bawah ada nih tulisannya join for resource nih the BEM ini kalian tekan terus disini kalian tinggal joinin aja semua yang ada disini cuy kalian joinin semua yang ada disini setiap kalian join satu server ini kalian nanti dapat 1GB jadi kalian totalin aja semua yang bisa kalian join disini jumlah segitu lah jumlah yang bisa kalian kalian dapat nanti ya karena ini semuanya tutorial jadi aku rasa 3GB cukup kalau kalian mau nambah kalian bisa langsung join joinin aja ya Nah setelah tadi kalian joinin kalian nanti logout dulu terus kalian tunggu sekitar 3 atau 5 menit baru nanti kalian join lagi baru nanti RAM servernya baru bertambah ya oke karena semuanya tutorial jadi aku bikin 3GB aja terus kalian bikin servernya disini create server terus server namenya kalian bikin terus terserah hand2kayang maybe terus ini server RAM RAM nya eh karena 3GB jadi bikin 3GB disini dan locationnya finland ya dan ini enggak bisa ini enggak bisa pun bisa dua ini jadi aku pilih finland aja terus create dan sukses your server is successfully created nah setelah servernya sudah terbuat kita langsung ini login to panel ya ini kalian tekan terus dikasih username sama password kalian tekan ini panel login nah nanti kalian dialihkan ke sini nah disini kalian masukin yang tadi kita masukin username yang disini copy dan paste yang disini juga ctrl-c ctrl-v dan login the bam dah langsung kita di dashboard server kita nih ya hantu kita tekan start ya di sini the bam langsung dia ya loading loading lah ya nah disini please choose the number and press enter nah disini kita mau bikin server apa nih diva X2 bisa bikin server Java server untuk mcpi Minecraft mcpi GTA discord teraria dan lain-lain karena kita mau bikin server Minecraft Java kita tekan satu terus enter nah ini versi yang mau kita mau paper atau versi-versi lainnya vanilla atau yang lainnya yang lainnya Forge untuk pasang mode taruh aku sih rekomennya pakai paper mc karena kita bisa masang plugins ya karena lebih stabil aja kalau versi paper mc jadi kita tekan satu lagi terus enter terus kita disini mau versi versi berapa 164 113 1394 aku bikin yang versi 164 aja 116.4 enter dan ya dia langsung loading cuy ya ini kita tunggu aja disini ada tulisan by typing yes you are nah disini kita disuruh acap eulanya jadi tekan yes aja yes enter dan ya kita lanjut lagi loadingnya cuy nah kalau udah kayak gini nih can keep up bla 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 ini dan ada tulisan running berarti itu server kalian sudah online sudah bisa kalian masukin ya terus ip-nya yang ini nih yang f1 bla 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 kita coba ya BEM Oh ya dan kalau kalian mau ganti ip-nya ya kali ini ribetnya bla 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 kita mau ganti jadi yang lebih simpel kalian tinggal pergi ke hos horde hos horde 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 nah hos horde yang free optimal nih horde hos horde sub domain ini kalian tekannya terus create now nah disini kita mau bikin ip-nya sesuai yang kita mau lah ya ini email addressnya Kalian masukin punya kalian terus server hostname ip-nya ini IP server kita yang ini nih yang kalian pergi ke Maya network aku salah aneh kan berikan network terus ini hostnamenya kalian copy terus kalian paste di sini terus server portnya yang ini Ford ini 10971 dan ke sini lagi nah nih subdomain nih kalian mau apa aku bikin hantu Kayang MC alis.com ya hantu kayak MC alis.com terus create my subdomain nah disukses nah disini kita suruh ke lihat di email kita apakah sudah masuk verifikasinya nah ini aku udah masuk di Gmail terusnya ada tulisannya hostorde activation email for hantu Kayang terus kalian tekan yang ini aktif di subdomain please klik the following link nah ini yang kalian tekan the bam terus kita langsung tulisan subdomain akhirnya semping successfully active ya berarti udah siap dan ya hanya tulisan confirmation blablabla siap yang baru IP baru kita nih hantu Kayang.mc alis.com Oke ini optional aja kalau kalian mau ganti IPnya atau kalau mau pakai yang biasanya aja ya nggak papa juga Oke dan kita langsung pergi ke Minecraft kita coba Apakah sudah bisa dimasukin ya Nah disini aku udah masuk di Minecraft nya terus kita ke add server nih hantu Kayang nah server address nya yang tadi boom dan dan nah ini dia hantu Kayang Minecraft server apa katanya nih Nah oke kalau kalian mau bikin servernya jadi kreket kalian itu ke file manager terus kalian cari namanya server properties ya yang ini nih server properties nah terus kalian Scroll ke bawah ya sampai nemu online mode yang ini kalian ganti ini kan true kalian ganti jadi false terus di sini juga kalian bisa ngatur-ngatur eh misalnya Max player ini kan 20 kalian membuat 50 juga bisa ya itu optional terus save content ya Nah terus kalian restart servernya baru nanti servernya sudah bisa dimaksukin sama akun kreket Oke cukup simple nah disini udah running nih udah berarti ini server kita sudah bisa dimasukin oleh kreket Oke kita lanjut lagi ke Minecraft nya coy dan oke dah kita sekarang sudah bisa nih kekuda di Minecraft ya kalian tinggal add server terus Minecraft server namenya terserah kalian server addressnya yang tadi yang hantu Kayang yang aku buat tadi ya pakai hosword dan kita langsung tekan dan karena mantannya gue buat ini dia hantu Kayangnya Oke langsung kita masukin apakah bisa atau tidak dan ya langsung kita di dalam hi hi hu hu easy peasy lemon squeezy Oke mungkin tutorial cara bikin servernya sampai segini saja Terima kasih yang sudah nonton dengan seksama ya kalian harus pastikan kalian nonton dan sampai habis jangan jangan setengah-setengah nanti kalian nggak ngerti nanya-nanya lagi atas Oke see you next video bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax